Yesus Kristus, kita selamat datang bagi Bapak-Ibu saudara-aku, Jemaah-Ibu PT. Mata-Mata. Baiklah Bapak-Ibu saudara-aku yang berkasih di dalam kebanyakan, kita akan mengangkat kursi yang mempermenulian tanaman kebanyakan sebuah kesempatan yang menanggung kebanyakan Buhan. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih. 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 Amin. Terima kasih. 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 Suhu berpaksa menamatkan hidupku Ku perlu tanda daramu menjadi tanda hidupku Sebagai tanda keunyaanku sendiri Selama kemampuan kembangku Terima kasih 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 Alhamdulillah Kasihannya Kasihannya Melikuti saya Hidupku bisa Selama yang mana-mana Karena kasihnya Tepat takut Tuhan Bapak Tuhan Tuhan Saya Kasih Alhamdulillah Melikuti Saya Melikuti Bisa Selama Tuhan Tuhan Karena Kasihnya Tuhan 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 Maksudnya dari Tuhan, yang bersama-sama dari suku Maksudnya dari Tuhan, yang bersama-sama dari suku Terima kasih Maksudnya dari Tuhan, yang bersama-sama dari suku PEMBICARA 1 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 Terima kasih. 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 Dulce, Terima kasih. Kalau sudah. Terima kasih. Terima kasih. ketakutan tapi kita diajarkan siapapun yang menerima fermat kita menyampaikan saja fermat jadi saya tidak mendapatkan info apa-apa ya nanti kalau ada faktor kesengajaan saya nanti saya cepat pulang saya cepat pulang bukan karena saya teruskan pelayanan di Telung Agung jadi belum bisa ngobrol ya nanti suatu saat ada waktunya Tuhan percaya kan bisa ngobrol ya nanti saya cepat pulang karena memang Telung Agung juga ada pelayanan gitu ya jadi saya sampaikan ini supaya jangan sampai nanti wah saya senang ya kalau kita bisa agak kita bisa jadi satu keluarga jadi kita bisa saling apa namanya ini cerita pengalaman ya dalam kehidupan-kehidupan pengalaman dalam pekerjaan kalau luar enak dan sangat bersyukur ya jadi puji Tuhan kita dapat kesempatan nanti saya sampaikan firman sekali lagi saya juga sampaikan juga kepada istri saya juga sampaikan kepada orang muda kerja saja kepada Tuhan kerja saja sama Tuhan nanti dapat upah makanya saya kursi murus saya jelek tapi dapat di sini cantik makanya saya pintar saya saya kursi murus saya pintar saya daripada dia ya karena apa saya jelek dapat cantik dia cantik dapat jelek ya tapi inilah hasilnya kerja buat Tuhan makanya saya sampaikan kepada orang muda gak perlu khawatir ya misalkan orang mengatakan saya baru menikah umur 34 gak masalah ya yang penting kita kerja buat Tuhan jadi tidak perlu kita khawatir tentang segala sesuatu pokoknya ya kerja buat Tuhan saja nanti pada saatnya kita akan memperolehkan yang terbaik ya kita mohon orang Tuhan ya hari ini kita sampaikan nanti kalau sudah kena firman hari ini nggak ada sebenarnya saya mau jadikan apa namanya ini sasaran nanti kalau sudah kena firman sudah tersinggung salahkan Mas Yusuf nama Yusuf yang kemudian bicara Pak Mas Dian besok saya lebih tengah ya Pak Yusuf nanti kalau sudah kena firman Pak Yusuf lah ya sebenarnya saya ya Pak Yusuf jadi saya tidak dapat info apa-apa jadi kalau nanti ada firman ya memang itu adalah firman jadi minta maaf mungkin kata-kata saya juga mungkin kasar atau kata-kata saya dalam apa adanya ya itulah saya ya seringkali Bapak juga kata-kata saya ya sudah ya di puji Tuhan saya akan sampaikan lebih dahulu beberapa juga sudah sampaikan di pulang aku dalam Injil Matius pasal yang kelima Injil Matius pasal yang kelima Hai Injil Matius pasal yang kelima Hai ayat yang ke-14 ayat ini sudah sangat sering kali kita baca ya sangat sering sangat hafal sekali saya bukan master ya jangan sampai Hai ayat yang ke-14 begini firman Tuhan kamu adalah terang dunia kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersebut jadi ayat ini di Jalan Matius pasal yang kelima ini dalam susunan tabernaga terkena halaman kita sudah tahu halaman itu kalau kita bicara tabernagal itu merupakan tempat pertama atau daerah pertama pada awal jadi pada awal-awal pengetah kita pada awal-awal kita menjadi anak Tuhan memang ya ini tabernagalnya ini terkena halaman dan minyak rapat ini terkena halaman dan minyak rapat jadi ada urapannya meskipun dialaman tapi bukan kemudian yang Kristen awal ini kan setelah kita terima Tuhan ya itu beberapa yang awal memang tapi bukan berarti orang Kristen yang pordolai dimana-mana tapi kepada kita yang ada yang hidup dalam pola atau kalau bapak-bapak sampaikan dalam patron-patron bapak-bapak sampaikan patron tak perdantel kita ini memang awalnya ikut Tuhan tapi bukan kemudian kita mau sama dengan orang lain atau sama dengan anak Tuhan lain atau sama dengan kalau kami jadi tapi kami ada minyak rapat kita ada minyak rapat artinya ada pola kudus yang kemudian menguasai kehidupan kita belum memenuhi ya tapi sudah menguasai kehidupan kita jadi kita diminta untuk lain daripada yang lain kota yang terletak di atas gunung kalau di luar itu kita bisa melihat orang-orang sendang orang-orang di gunung wilis saya lihat tahun kemudian tapi kalau kita melihat kota di atas gunung kenapa mereka melihat sebab mereka kalau malam ada lampunya kalau siap mungkin tidak terlihat tapi ketika malam karena di rumah itu ada lampu yang menyala makanya mereka kelihatan kita juga seperti itu ketika ikut Tuhan maka kita harus kemudian menjadi surat terbuka kita terlihat bagi orang banyak bahwa kita ini anak Tuhan ya tetapi anak Tuhan bukan anak Tuhan sembarangan kepada kita anak Tuhan yang ada perampuan artinya ada satu perbedaan dalam kehidupan kita kita harus punya sebuah patron sebuah pola di dalam ibadah dan pelayanan kita jadi jangan sama dengan orang-orang Kristen pada umumnya tapi kepada kita harus ada bedanya ya kalau semua lampu itu putih maka tidak akan bisa dibedakan mana rumah ini mana rumah ini tidak akan bisa dibedakan sebab malam yang membedakan dengan lampunya kalau kemudian ditanya orang mana rumahmu itu loh yang di atas gunung yang mana loh yang itu semua putih lampunya tidak tahu tapi kalau yang mana itu loh yang ada di sini hijau-hijau itu loh atau lampunya yang kuning-kuning itu loh atau kemudian yang kelab kulit merah itu loh itu rumahmu bukan rumah sakit kelab kulit tapi ada bedanya ada bedanya ya saya sekarang jangan sampai tegar ya saya bukan bapak ya 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 ada hijau itu kemasra yang hijau datang ya pastilah ya ada ada tengerai ada kemudian ciri kasnya nah kita juga seperti itu ada sebuah ciri yang bisa temukan Orang kalau sudah Minta maaf bukan kita ya Kalau ada orang kecelakaan Mengalami satu bencana Ketika dia ditemukan Kalau bukan ada yang Mungkin peninggal dunia Ada kecelakaan bersama Tidak mungkin dia bisa dikenali Wajahnya sudah Tidak bisa dikenali Tetapi ada sesuatu yang bisa dikenali Dari apa? Dari ciri Mungkin tangannya ada jincinnya Mungkin dari giginya Ada yang lubang Atau mungkin dari yang lain Kalau rambut Habis seperti kalau terbakar Atau dari mungkin sampai sekarang Ada DNA Itu ciri Nah kita di dalam Tuhan Kita juga harus punya ciri Apalagi kita dalam pengajaran memplek Harus punya ciri Kalau kita datang ke ibadah pernikahan Kita tahu Itu memulai dari mana? Karena dia memakai Pakean yang berbeda Tidak sama Mana lo memulai Kalau sekalasannya Tidak mungkin Tidak mungkin Pasti berbeda Pasti pakai jas Terbagus Pasti pakai gaun Terbagus Itu satu ciri Kita juga seperti itu Nanti ketika Tuhan datang ke dua kali Kita bisa ditemukan Kalau kita ini punya ciri Ciri khas Yang tidak sama Dengan yang lain Jadi hidup di dalam Tuhan Terbagus berbeda Ikut Tuhan saja Sudah harus berbeda Apalagi ikut pengajaran Harus Mempunyai Mempunyai Satu perbedaan Dan perbedaan itu Harus sampai pada Perbedaan yang jelas Ini ada yang setelahnya Tunjukkan Merahmu Itu kan Itu kan Dari kelaknya gitu kan Tunjukkan merahmu Itu kan berarti satu ciri Ya kan Itu satu Satu Tanda Bahwa Ada sesuatu yang dikenali Nah Kita juga seperti itu Bahwa kita ini Menjadi kehidupan Yang harus dapat dikenali Makanya Kita ini memakai Pola Jadi gereja Pantai Kustata Bernatel Ini Bukan hanya Sebuah Nama Sebab Beberapa Beberapa Sinode Yang memakai Tabernatel Itu sudah Kemudian bukan hanya Pantai Kustata Bernatel Berapa kan ada Tambah-nambah Dengan MBLM Tabernatel Itu sudah Harus Tidak mengajarkan Pantai Kustata Bernatel Nah Kita lah Yang harus Kemudian Bukan melestarikan Tetapi Kita yang harus Mengalami Namanya Tabernatel Ini Pola Pola Ibadah Pola-polanya Kita Jadi Kalau kita Mengenti Kita tidak Meninggalkan Karena gereja Pantai Kustata Tabernatel Tabernatel Itu menjadi bagian Dari segala Sesuatu Yang menyangkut Ibadah kita Makanya ketika Tadi Pak Yusof Menyampaikan Bahwa Oh Karena kita Sejak kecil Itu ingat Bapak Bapak Tepuk tangguh ini Kita ingat Gitu Bukan karena Apa Ada-ada Kalau Bini kesel Bini Tapi Kita Ngikut Biasa Makanya Kalau kita Dipengajar Tapi Benar Bukan Karena Kemudian Kita Bukan Karena Kita Lebih Tidak Karena Kita Punya Tuhan Yang Kemudian Mendidik Kita Melalui Seorang Gembara Seperti Kalau Tadi Sampaikan Sedikit Ya Saya Sampaikan Kemudian Saya Kadang Terliti Soal Uji-Pujian Kalau Saya Sampai Sumpah Semuat Meminimu Uji-Pujian Belum Tepuk tangan Semua Sudah Tepuk tangan Saya Benar Sondong Kita Satu Komando Ketika Kemudian Meminu Uji-Pujian Mulai Tepuk tangan Kita Tepuk tangan Kalau Kemudian Meminu Uji-Pujian Tepuk tangan Satu Satu Berarti Ya Satu Satu Tapi Kalau Bujian Tepuk tangan Cepat Kita Cepat Namanya Satu Komando Itu Tepuk tangan Kemudian Memulai Pemulai Pemulian Memulai Mengaruh Kemudian Memulai Pemulian Mungkin Masuknya Bareng Itu Namanya Senta Sejarah Setujuan Meskipun Memulai Pemulian Gaun Ngan Panjang Tepuk tangan Memulai Pemulian Belum Ditinggal Melayu Altar Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Tepuk tangan Memulai Pemulian Tepuk tangan Tepuk tangan Belajar Makanya Bersyukur Kalau Pemulian Kita Bisa Memaham Semua Jadi Yang Salah Tepuk tangan Tadi Memang Kita Seperti Kalau Sampai Akhir Memang Sampai Akhir Jadi Kita Turunkan Panji Panji Selesai 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 Begini Begini Selesai Begini 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 Tidak 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 Terkandung Musik Nah Gitu Jadi Kita Bersyukur Satu Komando Menjunjang Mulai Tumpuk tangan Tidak 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 Satu Komando Tidak Tidak Ada Benda Ada Tumpuk tangan Ada Tumpuk tangan Tumpuk tangan Tumpuk tangan Tumpuk tangan Tidak 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 Bedakan Kita Ini Ada Dalam Tidak 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 di dalam pengajaran ini saya sampaikan bahwa kita ini hanya memiliki satu tanpa naga untuk tempat kita beribadah dan melayani makanya kita di pengajaran ini ketika kita sudah ada sama seperti kita di tempat ini jangan kemudian kita punya dua tiga empat tanpa bernaga nanti pagi melayani disini atau pagi ibadah disini nanti agak siang ibadah di tempat lain itu tidak boleh karena hanya punya satu tabernake akhirnya dimana kok tidak boleh di dua tempat ingat peristiwa Yerobiam dan Rehabiam atau Rehabiam dan Yerobiam siapa itu Yerobiam Rehabiam itu anak Salomo Yerobiam itu pembantunya Salomo yang melalikan diri ketika kembali ke setelah Salomo meninggal maka Yerobiam kembali dari pengasingan meminta pengampunan Rehabiam tapi Rehabiam tidak mengampuni sehingga pada akhirnya terpecahlah kerajaan itu ya Rehabiam menguasai dua suku suku Yerobiam dan kalau tidak salah ya Yerobiam dan ada penyame ya dan sepuluh suku lainnya ya sepuluh suku lainnya itu begitu Yerobiam maka terjadilah Rehabiam dengan Yehuda ibu kota yang di Yerusalem dan Yerobiam dengan ibu kota yang di Samaria yang disebut kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel Yerobiam melihat bahwa baik Allah ada di Yerusalem kalau orang-orang datang ke Yerusalem maka lambat-lambat tahun maka penduduk Israel akan kembali lagi mengelihak kepada Rehabiam disitu yang menguasai ada Rehabiam makanya Yerobiam membuatlah tempat di batas sendiri di Betel dan di Dan namanya Dan di Dan padahal Betel itu rumah Tuhan kita tahu Betel rumah Allah rumah Tuhan jadi jangan kita sembarangan ibadah Betel saya tidak sekiranya saya tidak tahu ya apakah itu Pak Yusuf nanti setelah ibadah Pak Yusuf dapat 100.000 sebagai PK nanti pemain musik dapat PK 500 bahwa gitu tidak ada seperti itu karena kita sedang melayani mempelajari seorang istri buatkan kopi buat suami setelah selesai Pak sudah habis bayar Pak ada Pak sudah rasakan duit kita melayani mempelajari pria surga mempelajari suami atas dasar apa atas dasar kasih kita tidak mungkin kemudian setelah kita menyediakan makan buat suami kemudian bayarannya di mungkin baru lebih terima kasih kita tidak seperti itu kalau sekarang tidak ada pika jangan saudara nanti saya pulang dan bawa pelektes di tempat ini tidak kita jangan di tempat ini saya tidak pakai pelektes seperti itu maksudnya menerima kreatif memberi juga kreatif jadi jangan sampai ada dua tak berkata hati-hati kita disini dikasih makanan sehat ya kasih makanan sehat kemudian pergi ke tempat lain disana makanannya tidak sehat suatu saat siapa yang kita cari gembala oh bantu doa saya sedang kesempatan ke ruangan oh bantu doa kredit panciku disuruh tadi siapa tahu kalau sakit cari gembalanya tapi kalau jajah sembarangan ke gereja kita tidak mendiskritikan atau apa namanya seperti menjelitkan tidak tapi ini soal kita kita di tempat ini pastilah dikasih makanan sehat ya kan sebuah tabernake jangan kemudian dua tabernake dua baik alam atau dua tempat ibadah kalau dua pasti satunya adalah milik Eropia betel padahal itu rumah Tuhan tapi disitu tidak ada Tuhan tapi adanya berhala dan baca ibadah ibadah ya apa ibadah yang pernah selalui ibadah pulang dibawain lompur terus saya pernah mendengar sendiri di satu kota saya mendengar sendiri itu di belakang saya ketika saya pergi ke satu toko di satu kota ibadah kamu kamu mengalami ibadah aku sudah kejol aduh kenapa yang mengalami yang enak ibadah yang berawal yang berawal yang berawal yang berkejol itu memang ada lalu kita yang mau seperti itu karena kita terpukar dengan tak bisa kita jadi harus ada satu tabernake kalau ada yang lain berarti hati-hati sepertinya beter tapi itu milik di rupiah jadi kita di tempat ini harus kita kalau kita merasa selama ya di tulangan kumpul juga ada terus di rupiah itu ada terus gereja juga ada mungkin sudah kemudian ada tamu datang kembang teman mungkin salah satunya saya wah kok baik masjid yang enak kok baik dia enak iya karena makan itu kalau biasa manis mungkin ada gurih-gurih yang enak tapi kalau banyak gurih jadi cara tinggi memang saya cuma sekali saja dua kali tiga kali seterusnya tetapi itu kalau kita mengatakan kembang 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 bawa di dalam kota pergungan sebagai tempat inilah kita digembalakan berdoa untuk kembang supaya ada kematian kembang jangan kita membandingkan dengan yang lain jangan aku lihat awan yang kolok yang kolok balik hati-hati itu betel rumah di isinya berhala ini jangan kita 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 punya pengajaran kalau pelai kalau terang tak benak jangan sampai kemudian kita jajan dimana mana hati-hati kalau sakit perut ya dan jangan kemudian kita wah suka aku ini suka aku ini jangan bawa di dalam doa kembang yang dipercayakan bawa di dalam doa supaya dipakai oh kayak udah kamu kamu suka TV duakan kembang pasti bisa pasti bisa karena pemakaian Tuhan itu bukan hanya dari Tuhan saja tapi juga karena doanya sedang jumaat sehingga batuk dipakai dengan Tuhan jadi ketika kami mempersiapkan verman itu bukan dari rinduan kami saja tapi juga dari rinduan di rinduan jumaat Tuhan aku lagi bingung beri aku verman datang ke gereja Tuhan persibu verman aku enggak tapi katanya kita verman terus terang bersih kalau kita bersyukur dapat verman kita bersyukur pasti Tuhan memperhatikan kita siapa kita Sopo Sero Sopo Insul kan itu orang Jawa kita siapa diperhatikan Allah pencipta langit dan bumi kalau kita diperhatikan presiden aja enggak kok kan gitu kan kenapa kita juga enak secara keluarga kita ada kenal Pak saya ini lho Pak sampai saya itu Pak Joko bilang gue so po kenal karena memang kita bukan keluarganya diperhatikan coba menjauh diatas sana menjauh diatas menjauh melalui apa melalui verman makanya ketika kita dikenal verman aku dinasehani sama Tuhan aku dapat berkat verman dan kita bersyukur justru kalau verman itu hanya kalau kita suka kita diberkati ada leluh ya malu leluh mari kita berberkati bur lain abel diberkati wabes bener wabes percaya saudara kalau kita ikut Tuhan kita pasti berhasil wabes wabes bener pintar pintar anak anak itu aku sudah masuk mari kita berkorban mari kita ambil bagian di dalam kembali kalau sudah mulai kabur satu satu cari aman sendiri tapi saya satu itu justru itu biasa jadi kita punya satu tabernabel untuk tempat kita beribadah dan untuk kita bisa melayun Tuhan Yohanes Injil Yohanes Fasal yang ke-10 memang awalnya mendengar pengajar santai 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 seperti itu bisa gak apa kembalanya terutama beribadah untuk percaya ayat yang ke-16 Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16 ayat ini jangan salah hatikan Jum'at Tengok di tangan putih jangan kita punya kode etik dalam pelayanan tak bisa dalam ayat ini selingkara biasa artikan Jum'at Tengok 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 Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini domba-domba itu harus menonton juga jadi kita bersyukur ya dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawaran dengan satu gembala jadi gembala itu hanya satu ya saya ketika ditempat ini hari merupakan gembalanya Kupau yang tadi sampaikan kepada gembala di tempat ini saya sampaikan selamat pagi tapi jangan sampai kepada di tempat lain saya sampaikan kepada gembala perumahku saya sampaikan kepada gembala di otak ini gembala ini gembala cuma satu itu pengakuan kita namanya gembala itu cuma satu atau mengatakan satu kawanan dengan satu gembala jadi satu sidang jumaat dengan satu gembala satu kawanan jumaat jadi tidak boleh gembala selingkali ini yang kemudian menjadi momok saya sampaikan kan di yang itu jadi momok sempur sepuluh dibagi-bagi aku dapat berkat kemarin aku dapat berkat sempur sempur adalah hak seorang gembala bukan untuk dibagi-bagi gembala itu yang menjaga kawanan di luar mereka bertanggung jawab terhadap jiwa nanti di surga itu kita lah gembala yang ditanya oleh Tuhan gimana ini gimana ini kita tahu seperti ini tapi dimintalah perkataan kita itu sebagai bukti pertanggung jawaban jangan kemudian kita gembala sudah berdoa berterupa wah juga jari dimana-mana kalau mana penak apalagi peskiruan penak mulut dibawai banggulan akut banggulan itu akut langsung dengar jambut sampai rumah wuh enak ya kalau enak wuh ini ada penyampaian fenomen faktor kesengajaan tidak ada terkenaan ya puji Tuhan jadi hanya satu gembala mungkin kita namanya streaming itu sekarang buahnya dimana-mana mungkin kita mendengar silahkan saja kita mendengar tapi penyakuan seorang gembala itu hanya satu satu kawanan satu gembala tidak boleh dimana-mana gembala 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 pernah kita ditelungan dulu ada sidang jumat yang belum menandai barang tapi sudah lama dia masuk dalam gereja segala bangsa nah ya kalau seneng disini kalau selasa disini namis disini sabtu disini nanti minggu kadang-kadang kita jauh sangat jalan sekarang tapi karena dia yang punya uang atau kurang uang atau tidak kaya kita meninggal istri yang hubungi oh suami saya oh iya 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 oh dana yang mau layan kan ada ini ya akhirnya istrinya karena istrinya di ikut bapak dari awal dari muda sampai dari kemudian kemudian ini suami saya mau kemudian 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 mau kalau seperti itu bagaimana iya kan pelayanan itu kembali kembali jangan kalau seneng wah dibagi-bagi kembali dilupakan tapi ketika susah oh kalau anak saya sangat saya susah pelayan kembali nah ini saya siapa? tidak ada ini hanya penyampaian jadi saya tidak punya informasi apa-apa jadi satu satu kekawanan dengan satu gembala jangan sampai kita apa namanya lupa ya satu satu kekawanan dengan satu gembala jadi kita tidak boleh kemudian ini menurut pengajar jadi enak tidak enak justru kita bersyukur dengar harus dikit kita bicara bahasa kesehatan lidah itu sehat itu kalau bisa merasakan paling manis asin dia semua bisa merasa kalau kemudian makan itu gak 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 sepatah itu karantina itu nah iya itu berarti ngakir itu berarti itu malah kita bersyukur gembala itu kadang-kadang ya fermanya tapi gembala selalu manis ya itu ya itu sudah fermankuat memang itu sudah ada tempat yang lebar itu itu ada tapi ketika fermanku masalah baik masalah kecut justru kita sehat sehat justru orang tersinggung fermanku mengerti fermanku kalau gak ngerti fermanku gak mungkin tersinggung dari apa bok kopor gak mungkin tersinggung kalau orang tersinggung berarti kalau dia bisa berarti dia ngerti fermankuat tapi belum paham ngerti tapi belum paham itu 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 sehat itu sehat makanya fermankuat manis sekadar paham itu tidak sakit jangan paham dibuat jangan itu fermankuat harus kita makan harus kita nikmati jangan sampai kemudian di dilakukan matius pasal 25 injil matius pasal 25 injil matius pasal 25 satu ayat lintar berakhir cepat ini mau lama siap habis sore tidak bisa pagi mau kelapa digajak siap ini ngomong sing lintar dulu ya gitu ya matius pasal 25 matius pasal 25 injil matius pasal 25 ayat 31 sampai 34 ayat ayat ini seringkali kita baca ya matius 25 ayat 31 sampai 34 begini firman Tuhan apabila ayat 31 ya apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia maka ia akan bersemayam di atas takta kemuliaannya lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya mari ayat kamu yang diberkati oleh Bapakku terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan perbedaannya domba pelajaran kita terima ya domba dan kambing kalau domba itu dia dengar genera kalau kambing kalau kita pernah dengar kambing kambing itu kalau digeret orang malah meneng malah ngelok nek malah ngelok yang cuma dialahkan yang baik malah kenderetoy keras kenderetoy sok berpuasa malah ngelok malah nyantek enggak ya itu kambing kalau ditar malah ngelok wek wek malah penang sapi mo malah ngurut sapi mo melok-melok maksud mo iya domba itu mengurut jadi mengurut maka terakhir kan sama dengan bujian tadi jadi kalau kita bisa mengetah nantai kita domba nanti yang melarisi kerajaan surga itu bukan kambing-kambing bukan kemudian disana ada pasar rewan bukan ini kambing maksudnya itu ada orang-orang yang melawan tadi tapi mereka yang domba-domba eh kamu yang di sebelah kanan ayo kamu terima manusan tadi itu kan tadi ayatnya seperti itu kan jadi dikatakan ayat 34 raja itu akan berkata orang-orang yang di sebelah kanannya itulah domba-domba ayo terima kalau kita bisa dengar-dengar memang sakit kita semua punya orang tua ketika kita harus buruk sama orang tua seringkan sakit anak dulu kembali orang tua mungkin sampai nangis uyeh pak mungkin pas apa pak apa malah luas malah meletak lagi mau tua anak sekarang beda dengan dulu yang mungkin satu hari ketika saya pulang biar di bayi dan ada yang tahu yang tahu hari itu kita mau hidup peristiwa apa itu apa namanya hidup yang berangkat pagi itu mau ke Jakarta pagi itu saya mau ikut kita malasih pas sesuah kan pagi pagi jam 5 biasanya ibu yang telepon saya teleponnya masih telepon itu telepon negantang itu terakhir yang enak hari itu bukan ibu hari itu bapak yang kemudian tanpa babibu ayu eo langsung telepon telepon kemudian ojo buda di Jakarta lho coba bayangkan adanya datang tanpa babibu dan kemudian kemudian gimana berbeda gimana langsung eh ojo buda di Jakarta lho bayangkan hasil sepatu kan wah kita itu pengelenggan gitu kan pacak kebal peluru gitu kan 98 ini gak boleh tidak ketika kita bilang sama teman aku udah jadi berantar wooo mereka ya sudah betulah sakit memang ketika kita gila gara pada orang ini tapi mau apa harus nah ya nanti kita pulang kemulet wah lagi selalu balik saya sakit memang tapi itulah orang 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 kita kita mau betul ya saya umum selalu dicatakan gue yang tahu tuwe adanya benar 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 tapi benar 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 jadi kita mohon orang Tuhan ketika bawa gembala kita kemudian memberikan firman buat kita meskipun untuk baik ya kita belajar untuk dengar-dengaran kalau Bapak sampaikan gembala kita kuping itu ada dua mulut itu ada satu mendengar lebih banyak daripada berbicara gitu loh mendengar lebih banyak karena jumlahnya dua kecuali mulutnya tiga bicara lebih banyak kenapa dua mulut digadikan mulut cuan satu karena supaya mendengar ya kan dengar-dengaran dulu kanan kiri mendengar dan dengar-dengaran mendengar dan dengaran dengar dengaran dengar belas lol jangan tapi dengar-dengaran jadi dua-duanya mendengar stereo mendengar sama-sama bukan mono sedikit berbicara banyak mendengar jauh kalau pun tetap merasak namanya aku enggak bahwa gembalan kita sudah sepuh itu jaman beda beda tapi kepercayaan Tuhan untuk seseorang menjadi seorang hamba Tuhan itu bukan kemungkinan ujung-ujung tidak tidak itu satu proses yang harus dialami untuk mereka menjadi seorang kembangan terjadi penolakan penolakan terjadi mungkin banyak kemungkinan yang terkesan jadi kembalai se-abot jangan ditambahin dengan abotnya sedang jauh berarti penolakan tidak sepuh sesuai kita yang harus kemungkinan bisa memahami jangan kemudian bilang sepuh kemungkinan kalau kemungkinan kemungkinan kambing itu tidak mau dengar kenara kalau domba itu hanya punya satu gembara Kalau doma itu hanya punya satu kembali Satu lawanan satu kembali Kalau kambik berarti ya seperti itu Makanya kita mohon Tuhan Supaya Tuhan penolong kehidupan kita Terakhir, Wayu 14 Wayu pasal 14 Tadi seperti pujian sanggur tadi Pujian terakhir juga seperti itu Wayu pasal 14 Punya gambar takut perjanjian Ya, saya kasih telah kan Minta maaf ya Mayu 14 Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan Karena mereka murni sama seperti perawan Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu Kemana saja ia pergi Mereka ditebus dari antara manusia Sebagai korban-korban sulung bagi alam Dan bagi anak domba itu Kenapa Tuhan disebut anak domba? Sebab dia takat sampai mati Bukan dia anak kambing Tapi Tuhan disebut anak domba Karena dia setia sampai akhir Takat sampai mati Siapa anak domba itu? Belah Tuhan Yesus Nah, disampaikan Mereka-mereka Yang mengikuti Tuhan Jika takat-tahal kita bisa lihat Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Kalau saya katakan anak domba Tuhan Yesus ya Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus itu Kemana saja ia pergi Jadi, seti yang tekut di dalam penggembalaan Dalam susunan tabernake Fasal 14 ini Dalam susunan tabut perjanjian Susunan tabut perjanjian Itu terkenal Tujuh percikan Di muka tabut perjanjian Tuh, ya Tujuh percikan Di muka tabut perjanjian Tuhan yang sudah berkorban buat kita Sudah memberikan Mempercikan darah Menebus Membeli kita dengan harga yang punas Kalau kita beli Kita beli sesuatu RW atau RT yang hidup Ya, kalau sudah kita beli ya Itu pilih kita Mau beli apa-apa Itu pilih kita Kalau kita mau beli Rinci Atau kita mau beli apa Di dalam peliharaan Itu sudah pilih kita Kalau kita apakan Tidak mungkin penjual pasang Hewan itu mau Duit aku jemok Kamain Ada Tuhan yang bungis Ada pendeta yang bungis Ada Kita bungis Tapi gembala kita Gembala yang sudah diajar Dengan pengajaran Tidak mungkin Dan kita punya tak bisa Menikuti kemarin Menikuti kemarin Bebapun Itu satu percikan darah Kalau memulai Ria surga sudah ada Dan mereka Percikan darahnya Maka ganti kehidupan kita Makanya tadi Bujan mengatakan Beri tanda Di tubuhku sebagai milikmu tanda apa? tanda darah gak ada kemungkinan kemungkinan LAD orang anak darah atau kemungkinan kemudian set gak mungkin pasti dia karena keluar darahnya masih sakit ternyata ini dia bui-bui bui-bui kalau dia ketentuan jatah masih sakit itu juga seperti itu rasa sakit kena firman kita kalau bahasa pengajar ini ditempele ditempelak apropilak sekarang tidak ya masih usbd ditempelak masih kecil ya mungkin terus kita mulai mempelai mengikuti terus kalau mempelai pria sudah memberikan tanda makanya ini ada tanda di depan ada 7 tanda di atas percikan dana makanya makanya tadi berilah tanda sebagai milikmu itu kerinduan kita di depan di depan kembalangan di depan di depan serempat kempak satu kat setia sekatan bapak biasa di depan kempak di depan kempak biasa seragam natal Tanyakan bagaimana ini, yang ini, yang O7, namanya S8, SD, S8, BKB, berapur, Tiba-apur, Tanyakan, yang merah putih, yang seragam. Ini juga seperti itu, nanti aku mulai, ayo, domba tukang baby, itu aja. Bagaimana hidup kita harus seulia sekatang. Ingat, satu tak pernah nge, satu tempat ibadah, satu tempat pelayanan, satu gembara, tidak ada yang lain. Ya, itu menjadi patung juga. Tergumulkan kembalian kuali percayaan yang dibuat kita. Dengan segala kelebihan, pastilah manusia, ada kelebihan dan kekurangan. Tapi biarlah verman itulah yang kita terima. Dari verman itulah kita bisa memahami, oh, itu maksud mempelai kelas utara. Inilah jalan kita untuk menjadikan mempelai kelas utara. Makanya pucing beri tanda buku-buku. Sebagai milik mempelai kelas utara. Setelah tanggung, sakit mempelai kelas utara. Tapi itulah jalan kita untuk menjadikan mempelai kelas utara. Harus seperti itu. Seperti apapun perjuangan yang harus kita bagi. Ini jalan yang mempelai kelas utara. Ini jalan yang mempelai kelas utara. Ini jalan yang mempelai kelas utara. Ya, memberikan kita semuanya. Dan kasih Tuhan-Tuhan, Tuhan. Sebelum saya serahkan kembali kepada Mas Susun, Minta tolong saya dikongsi lagi, kita inginkan ujian tadi. Ya, kurunya saja. Kurunya saja. Beri tanda di kubur-kubur. Beri tanda di kubur-kubur. Beri tanda di kubur-kubur. Beri tanda di kubur-kubur. Seperti milikku Tuhan. Seperti kepunyaanku sendiri. Tuhan MI Berikanku tersebut. PEMBONU Berikan semua�만an berikan-semangat tanpavrisi kubur. Cinta tanpa Yesus amanah Dinam dari tubuhmu Seperti miliku Tuhan 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 Cinta tanpa Yesus Selamatnya Betapa kami bersyukur kepada Tuhan Bahwa Tuhan yang mengasihi ibadah kami Memberikan kepada kami Pola Patron dalam ibadah pelayanan kami Sehingga ibadah kami Bukanlah sembarang ibadah Bukan sembarang kita datang Tetapi satu ibadah Yang disertai dengan tanggung jawab Bahwa hidup kami Boleh menjadi mempelai perempuan Tuhan Ada tanda darah Yang Tuhan Yang Tuhan percaya Buat kehidupan kami Untuk kehidupan kami Boleh menjadi milikmu selama-lamanya Kami bersyukur kepada Tuhan Kami mau menjadi mempelai perempuan Tuhan Meskipun Untuk menjadi mempelai perempuanmu Ada begitu banyak hal Pengalaman perempuan kami Tapi sesakit apapun Kami mau belajar untuk taat Untuk dengar-dengar Melakukan perempuan Tuhan Sebab itu tidak henti-hentinya Kami berdoa untuk perempuan kami Di tempat ini Supaya terus Makin Tuhan pakai Secara umur Mungkin semakin sepuh Tapi perempuanmu makin melimpah Melimpahkan buat kami di tempat ini Sehingga semakin hari Kami semakin dituntun Menuju kemana satu titik sasaran Hidup menjadi mempelai perempuan Tuhan Karena mengikirkan vermanmu Dalam hati kami Bertumbuh berbuah manis tempat Dan tetap berguna Di saat kami menggunakan pihak Tuhan Terima kasih Terima kasih Tuhan Di depan kami ada berkat Tuhan Sucikan dengan kuasa verman Tuhan Untuk menjadi kekuatan bagi kami Sebelum kami menikmati Ampuni segala dosa kesalahan kami Menyucikan hati Pikiran dan perasaan kami Supaya kami layak menikmati Berkat Tuhan ini Sucikan tangan para pelayan perjalanan suci Sucikan tangan hambamu Sucikan tangan kami semua Supaya kami layak Untuk memegang tubuh dan darah Tuhan ini Terima kasih Tuhan Terima kasih Layakkan kami menikmati semua Berkat firman Berkat putra Tuhan Berjalan suci ini Dan kami Peralaskan putra kami ini Dalam nama Tuhan Yesus Yesus Selamat kami Terlebih sebagai Mempelai pria surga kami Kami persembahkan Kami peralaskan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Amin Terima kasih Tuhan 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 Ini merupakan tanda darah Yang mempelai pria surga berikan buat kita Kalau kita mau menjadi mempelai perempuannya Maka kita pun harus punya tanda darah Untuk dengar-dengaran Pada firman Bukanlah sesuatu yang mudah Tapi itu merupakan tanda darah Buat kehidupan kita Untuk bisa dibentuk oleh firman Tuhan Biar kasih Tuhan menolong kita semua Nanti saya membaca firman Kemudian saya tanya Kita semua bisa menjawab dengan kata haleluya Kita anggap tubuh Tuhan Lebih tinggi dari kepala kita Ingat Lebih tinggi dari tangan kita Lebih tinggi dari kepala kita Lebih tinggi dari tangan kita Letakkan cawan pada dada Pegang baik-baik Jangan sampai jatuh Dengarkan peraturan Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Telah kuterima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Jangan sampai jatuh Bersama kita makan Perhatikan Perhatikan firman Tuhan Dan syukur adalah persekutuan Siapa kami Tuhan Siapa kami Tuhan Sehingga Tuhan Menjadi bukti kasih Dalam hati kami Bertumbuh berkuang malis lebat Dan tetap berguna Di saat kami menggunakan Di hadapan Tuhan Terima kasih Untuk firmanmu Terima kasih Untuk tubuh dan darahmu Terima kasih Untuk segala kebaikanmu Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan selamat kami Terlebih Seperti mempelai Biasa Semoga kami Amin Persembahkan Amin Terima kasih Tuhan Amin 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 Berkat kita semuanya Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.